Eduard Dowosdekar dan Ernest Dowosdekar, duo Dowosdekar yang hidup di zaman yang berbeda namun memiliki pengaruh yang sama bagi Indonesia. Eduard dan Ernest merupakan dua orang berdarah Belanda yang hidup di era yang berbeda. Eduard Dowosdekar lahir pada awal abad ke-19 di Amsterdam pada tanggal 2 Maret tahun 1820, merupakan seorang penulis yang terkenal dengan karyanya Max Havelar, sebuah novel yang membuka mata dunia tentang praktik perbudakan dan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Ia terkenal dengan nama penanya Multatuli. Melalui karya tulisnya, Eduard banyak mengkritik sistem tanam paksa yang dijalankan pemerintah Belanda yang banyak merugikan pribumi kala itu. Akibatnya, perbuatan Belanda banyak dikecam oleh dunia barat karena kekejamannya. Berbeda dengan Eduard, Ernest Dowosdekar merupakan seorang Indo-Belanda yang lahir pada pertengahan abad ke-19 di Pasurwa, Jawa Timur, pada tanggal 8 Oktober tahun 1878. Kemudian pada masa kemerdekaan, Soekarno memberinya nama dan nudirja Setia Budi. Setia Budi merupakan tokoh penggagas Nusantara. Ernest merupakan seorang jurnalis yang kritis dan aktif mempropagandakan pemikiran tentang makna nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan bersama dua temannya, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Suardi Suryaningrat atau kita mengenalnya dengan 3 serangkai.